Kitab Samuel yang kedua, pasal 15 Absalom memberontak Kemudian Absalom membeli sebuah kereta serta kuda penariknya yang sangat indah. Ia juga mengupah 50 pemuda sebagai pengiringnya yang lari di depannya untuk membuka jalan. Setiap hari ia bangun pagi-pagi, lalu pergi ke pintu gerbang kota. Bila ada orang yang datang untuk mengajukan perkaranya kepada raja, Absalom memanggil orang itu dan menyatakan perhatian terhadap masalahnya. Ia akan bertanya, Dari mana asalmu? Dan setelah dijawab oleh orang itu, maka Absalom akan berkata, Saya kira engkau benar dalam perkara ini. Sayang sekali, raja tidak mempunyai orang untuk menolong dia meneliti segala perkaramu. Seandainya aku yang menjadi hakim, maka semua orang yang mempunyai perkara dapat datang kepadaku. Dan aku akan menegakkan keadilan baginya. Bila ada orang yang sujud kepadanya, Absalom segera mengangkat orang itu supaya berdiri, lalu memegang tangannya dan menciumnya. Dengan cara itulah, Absalom berhasil memikat hati orang-orang Israel. Empat tahun kemudian, Absalom berkata kepada raja, Izinkanlah hambamu pergi ke Hebron untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Ketika hamba berada di Gesur, di Aram, hamba bernazar bahwa bila hamba diizinkan oleh raja kembali ke Yerusalem, maka hamba akan mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Baiklah, kata raja kepadanya, Pergilah dan bayarlah nazarmu itu. Absalom pergi ke Hebron. Ketika Absalom berada di Hebron, ia mengirim utusan-utusan rahasia kepada semua suku Israel untuk mengadakan persepakatan memberontak terhadap raja. Pesan Absalom itu berbunyi demikian. Kalau kalian mendengar bunyi trompet, berserulah, Absalom telah menjadi raja Israel di Hebron. Dari Yerusalem, ia membawa 200 orang sebagai tamu undangan. Tetapi, mereka tidak tahu-menahu tentang niat Absalom itu. Pada waktu ia mempersembahkan kurban, ia juga memanggil Ahitofel, salah seorang penasehat Daud yang tinggal di Gilo. Ahitofel berpihak kepada Absalom. Demikian juga banyak orang lainnya. Maka persepakatan itu menjadi makin kuat. Daud melarikan diri. Tidak lama sesudah itu, datanglah seseorang ke Yerusalem melapor kepada raja Daud. Seluruh Israel telah berpihak kepada Absalom untuk memberontak melawan Baginda. Jika demikian, marilah kita segera melarikan diri sebelum terlambat. Kata Daud kepada para pegawainya di Yerusalem. Bila kita berhasil meninggalkan kota ini sebelum ia tiba, maka kita dan juga kota Yerusalem akan terhindar dari Malapetaka. Terserah kepada Baginda, kami akan ikut saja, jawab mereka. Lakukanlah apa yang terbaik, menurut Baginda. Maka raja serta seisi istananya segera berangkat, kecuali sepuluh orang gundiknya yang ditinggalkan untuk merawat istana. Daud berhenti sebentar pada batas kota, agar pasukannya berjalan di depan sebagai pembuka jalan. Mereka terdiri dari orang kereti, orang peleti, dan enam ratus orang gad yang menjadi pengiringnya sejak dari gad. Kemudian raja berpaling kepada Itai, kepala pasukan ke enam ratus orang gad itu, dan berkata, Buat apa engkau ikut dengan kami? Pulanglah ke Yerusalem dengan pasukanmu, kepada Raja Absalom, karena kalian pendatang di Israel dan sudah meninggalkan negeri asal kalian. Kalian orang baru, seolah-olah baru datang kemarin. Masakan aku harus memaksa kalian ikut mengembara dengan kami, tanpa ada tujuan yang pasti. Pulanglah dengan pasukanmu. Semoga Tuhan melimpahkan kepada kalian kasih serta kemurahannya. Tetapi Itai menjawab, Hamba telah berjanji demi Tuhan yang hidup dan demi hidup baginda, bahwa hamba akan ikut dengan baginda, kemanapun baginda pergi. Apakah itu berarti hidup ataupun mati? Daud menjawab, Baiklah, kalau begitu, berjalanlah terus. Lalu Itai, serta ke enam ratus orangnya bersama keluarga mereka ikut dalam rombongan Raja Daud. Segenap penduduk kota menangis dengan keras ketika Raja serta rombongannya berjalan melewati mereka menyeberangi Sungai Kidron, terus menuju kepada Ngurun. Abi Atar dan Zadok serta orang-orang Lewi berjalan sambil mengusung tabut perjanjian Tuhan. Mereka menurunkan tabut itu di pinggir jalan sampai seluruh rombongan Raja melewati daerah itu. Lalu Raja berkata kepada Zadok, Bawalah kembali tabut perjanjian Allah itu ke kota. Jika Allah menghendaki, aku akan melihat kembali tabut itu dan kema sucinya. Tetapi, bila ia menganggap bahwa tugasku telah selesai, biarlah ia melakukan apa yang terbaik dalam pandangannya. Selain itu, Raja menambahkan, Beginilah rencanaku. Kembalilah ke kota dengan Ahimaas, putramu, dan Yonatan, putra Abi Atar. Aku akan berhenti di tempat penyeberangan sungai Yordan dan menantikan kabar dari engkau. Beritahukanlah kepadaku apa yang terjadi di Yerusalem sebelum aku menyeberang dan masuk ke Padanggurun. Zadok dan Abi Atar membawa kembali tabut Allah ke kota Yerusalem dan tinggal di sana. Daud mendaki Bukit Zaitun sambil menangis. Kepalanya ditutup dan kakinya tidak berkasut sebagai tanda berkabung. Orang-orang yang ikut dengan dia juga menutupi kepala masing-masing dan berjalan sambil menangis. Ketika seseorang memberitahukan kepada Daud bahwa Ahi Tovel, penasihatnya, berpihak kepada Absalom, Daud berdoa, Ya Tuhan, gagalkanlah nasihat Ahi Tovel kepada Absalom itu. Setibanya di puncak Bukit Zaitun, di tempat penyembahan kepada Allah, Daud menjumpai Husai, orang Arki, sedang duduk menantikan dia dengan jubah yang dirobek, serta tanah di atas kepalanya. Daud berkata kepadanya, Jika engkau ikut dengan aku, engkau hanya akan menjadi beban bagiku. Sebaiknya engkau kembali saja ke Yerusalem dan berkata kepada Absalom, Aku akan mengabdi kepadamu sama seperti aku dulu mengabdi kepada ayahmu. Maka engkau akan dapat membatalkan nasihat Ahi Tovel demi kepentinganku. Imam Zadok dan Imam Abiyatar juga ada di sana. Beritahukan kepada mereka bahwa Absalom sedang membuat rencana untuk menangkap aku. Mereka akan mengutus Ahi Maas Putra Zadok dan Yonatan Putra Abiyatar untuk melaporkan kepadaku segala hal yang sedang terjadi. Demikianlah Husai, sahabat Daud itu kembali ke Yerusalem, tepat pada waktu Absalom memasuki kota itu.